pengujian gate inverter dikirim tanpa MOSFET dan headsink disini dites dulu untuk keluaran setiap sinyal pada PWM MOSFETnya sebelum dipasang ke trafo jadi nanti takutnya ada sinyal yang belum masuk dia bisa merusak MOSFET lainnya jadi pastikan dulu keempat sinyal PWM ini ada disini sudah saya power on AC error karena belum disambung trafo saya cek dulu perhatikan multimeter tegangan PWM pada MOSFET sebelah ini ada 6V hilang kemudian ada lagi 6,2V berarti normal kemudian sebelahnya ada lagi normal juga 5,1V sinyalnya muncul dan hilang karena kan protect protect terus on lagi protect on lagi saya lanjutkan untuk sebelah ini oke ada 5,5V normal sekarang yang terakhir 5,9V kisaran 5V dan 6V berarti normal lalu saya hubungkan trafonya oke tegangan AC sudah muncul kita cek tegangannya pakai voltmeter AC oke pada terminal trafo disini juga bisa atau disini langsung 219V oke normal kemudian cek arus standby nya berapa 0 saya klaim pada kabel plus 0,3 Amper 0,27 ini kondisi relay sudah on standby nya sangat kecil sekali tandanya inverter ini sudah normal MOSFET nya dingin pada sistem 48V coba uji proteksi saya akan konsletkan output AC 220 ini 220 disini atau disini sama saja saya konsletkan 1,2,3 apakah MOSFET ini meletus ternyata tidak on lagi 220 konsletkan lagi proteksi nya normal on kembali coba yang disini harusnya sama saja protect AC error kemudian on lagi oh tidak on lagi ini terlepas on kembali konsletkan lagi AC error on lagi walaupun cuma pakai MOSFET 4 buah dan seri nya pun sembarang ini saya pakai MOSFET tipe 20 N50 atau MOSFET 500V 20 Amper untuk menguji on nya saja kalau MOSFET ini tidak meletus berarti pakai MOSFET yang lebih besar pastinya lebih kuat proteksi normal sekian dulu pengujian kali ini sebelum dikirim ke tujuan terima kasih selamat menikmati